Terima kasih Anda masih bersama kami, Pemirsa Gubernur Sumatera Utara, Edi Rahmayadi, bersama Kepolisian Daerah Sumatera Utara, bersama fans PSMS Club dan Forkopimda Provinsi Sumut, gelar sholat gaib dan doa bersama untuk mendoakan arwah para korban yang meninggal dunia di Stadion Kanjuruhan Malang. Kepolisian Daerah Sumatera Utara, Forkopimda Sumut, dan fans PSMS Club, gelar sholat gaib dan doa bersama di Gormini Pancing, Kota Medan. Sholat gaib ini merupakan suatu bentuk bela sungkawa pemerintah Provinsi Sumatera Utara terhadap peristiwa yang menewaskan ratusan orang di Stadion Kanjuruhan Malang pada Sabtu lalu. Gubernur Sumatera Utara, Edi Rahmayadi, yang juga merupakan mantan ketua PSSI, mengatakan PSSI harus mengikuti statuta FIFA dalam penanganan tragedi Kanjuruhan ini. Menurutnya, sepak bola itu sendiri tidak lepas dari tiga unsur, infrastruktur atau lapangan bola itu sendiri, pemain dan pelatih, dan yang terakhir supporter. Peristiwa sudah terjadi. Dari awal kita sudah selalu mengingatkan. Tetapi kita tidak berbicara ke belakang. Tapi ke belakang yang kejadian kemarin itu sebagai evaluasi kita. Kita harus sama-sama mengerti. Saya tahu, seperti tiga yang saya katakan tadi. Bola adalah tidak terlepas dari lapangan bola itu sendiri, yang kedua pemain, atletnya, yang ketiga adalah supporter. Salah satu itu tak ada, berarti tak sempurna main bola. Kalau ini tiga-tiga ini masing-masing tahu, mengerti, dan pada posisinya, saya yakin, sepak bola ini menjadikan hiburan rakyat. Tak mungkin, karena takut sesuatu, terus bola itu ditiadakan. Tidak mungkin. Bola harus tetap selalu berkembang. Tapi harus kita atur profesionalisme. Bola ini sehingga menjadikan hiburan yang enak ditonton. Enak jadikan bahwa kita ini adalah orang yang disiplin. Terlihat di situ. Masalah disiplin ini yang harus kita sama-sama kita koordinasikan. Warga Sumatera Utara berbera sungkawa dan mendoakan arwah para korban yang meninggal dunia dalam tragedikan juruan ini. Diharapkan juga sepak bola Indonesia dapat berbenah agar kejadian serupa tidak terulang kembali. Eko Hintriawan melaporkan dari Medan untuk Everna TV.